Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di dapur resmi kali ini dapur resmi membuat cukup kental untuk setok di kulkas selama beberapa hari selain buat pempek cukup juga cocok dinikmati untuk gorengan seperti bala bala atau bakwan risol kalian udah pernah coba belum yang belum coba cobain deh awas ketagihan ya Bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya sampai selesai Assalamualaikum welcome to dapur resmi subscribe ya Terima kasih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cukup ada 50 gram asem jawa kemudian ada rawit merah dan rawit hijau kalau versi Palembang aslinya pakainya cabai rawit hijau semua yang pedas tapi karena disini tidak ada jadi saya gabung rawit merah dan rawit hijau bawang putihnya pakai 200 gram kemudian gula aren di sini tidak ada jadi saya pakai gula merah yang kualitas bagus siapkan panci kemudian masukkan gula merahnya yang sebelumnya disisir terlebih dahulu ya kemudian untuk takaran airnya di sini kita pakai 1,8 liter kita masak gula merahnya sampai larut kemudian beri 2,5 sendok makan garam halus jangan lupa sesekali dibawahnya diaduk supaya tidak ada gula merah yang menempel di permukaan panci sudah mendidih dan gula juga sudah larut tahap selanjutnya kita masukkan asem jawa yang sudah dilarutkan dengan air asem jawa bisa diganti dengan cuka putih tapi tergantung kita ya mau pakai asem jawa bisa mau pakai cuka putih juga bisa kemudian untuk tahap selanjutnya kita masukkan bawang putih dan cabe yang sudah sudah di blender halus ini cukupnya kental dan pedas banget ya buat kalian yang nggak suka pedas atau nggak suka terlalu pedas untuk takaran cabainya bisa kalian kurangi ya kalau ini tadi pakai nya 200 gram kalian bisa pakai 50 gram atau 100 gram disesuaikan aja dengan tingkat kepedasan masing-masing nah kemudian kita didihkan sebentar lagi untuk proses ini jangan ditinggal ya karena nanti akan meluap sampai ke permukaan jadi harus tetap diaduk-aduk setelah mendidih kita kecilkan api dan sesekali diaduk ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita aduk-aduk supaya tidak meluap keluar kemudian setelah ini kita matikan api nah ini prosesnya udah selesai kalau mau disaring bisa disaring tapi tunggu hingga 4-5 jam biar bumbu meresap atau gak mau disaring juga gak apa-apa tetap enak kok karena bawang putih dan cabainya tadi digiling halus oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat ya selamat mencoba buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh